Saya jadi ingat kata Rizal Ramli pada waktu itu Rizal Ramli mengatakan dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur Karena sering dihina oleh rakyatnya Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya di ulang tahun Presiden Jokowi ke 60 tahun Rakyat Indonesia rame-rame mengucapkan selamat ulang tahun Kepada Presiden Jokowi Dodo Bahkan Kop Marinir Angkatan Laut Malah rela terjun bebas di ketinggian Demi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi Dodo Kira-kira Rizal Ramli ketika melihat video ini bagaimana ya? Nah memang sih dari survei-survei Kinerja Presiden Jokowi Dodo memang menunjukkan kepuasan terhadap masyarakat Indonesia Terbukti penanganan pandemi ini juga sangat bagus Vaksin berpuluh-puluh juta sudah didatangkan ke Indonesia Dan sekarang sudah banyak yang mendapatkan vaksin tahap kedua Maka tidak salah lah masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi Dodo Dan bahkan hari ulang tahun Presiden Jokowi Dodo yang ke-60 Pada pagi tanggal 21 Juni 2021 Menjadi trending topic di Twitter Untuk diberlengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Bukti cintanya kepada Presiden Republik Indonesia Korps Marinir rela melakukan ini Presiden Jokowi Dodo berulang tahun ke-60 hari ini Berbagai instansi dan elemen masyarakat mengucapkan selamat serta doa untuk Presiden Berbeda dari yang lain TNI Angkatan Laut memilih mengucapkan selamat ulang tahun Melalui atraksi terjun payung Video ucapan ulang tahun itu dibuat oleh prajurit marinir dari Intai Amfibi Dan diunggah di marinir TNI AL Dari video yang diunggah terlihat Tiga orang prajurit terjun Dari pesawat sambil memegang bendera bergambar Presiden Jokowi Yang mengenakan seragam kepala negara di samping bendera merah putih Berlatar belakang musik melodi lagu Sweet Child of Mine Bendera foto Presiden Jokowi bergibar vertikal di udara sebelum akhirnya dilepas Tergantikan parasut Sebelum sampai di darat terlihat Tulisan dalam video itu angka 60 tahun dan ditutup dengan ucapan selamat Selamat ulang tahun Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Semoga sehat, panjang umur dan sehat dalam memimpin negeri tercinta Tulis keterangan video marinir TNI AL dikutip Senin 21 Juni 2021 Presiden Jokowi Dodo menginjak usia ke-60 pada Senin 21 Juni 2021 Sekretarias Negara memberikan ucapan selamat Melalui sebuah pantun atas pertambahannya usia Presiden 2 periode ini Melalui Twitter, akun Kementerian Snek RI Memberikan ucapan selamat kepada Jokowi Presiden diharapkan senantiasa sehat, kuat dan selamat selama memimpin bangsa Selamat ulang tahun Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Semoga Bapak Senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta keselamatan dalam memimpin bangsa Tulis akun tersebut pada Senin 21 Juni 2021 Selain itu, Sadnek juga memberikan pantun kepada Kepala Negara Membeli bakso pakai sayur sawi Diirini lantunan musik lagi ya Selamat ulang tahun Bapak Jokowi Semoga panjang umur dan bahagia Nama Presiden Republik Indonesia juga bertengger durutan teratas trending topik Twitter pagi ini Warganet memberikan ucapan selamat kepadanya Selain itu, sejumlah instansi pemerintah juga menyampaikan sukacita yang sama Salah satunya akun resmi PT KAI Doa kami semoga panjang umur, sehat selalu, senantiasa diberikan kemudahan, kekuatan dan keberkahan Untuk memimpin Indonesia tercinta, menjadi bangsa yang tangguh dan terus bergerak maju Serta terbebas dari pandemi ini Tulis akun Twitter Kereta Api Gita Jokowi lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah Dia telah menjabat Presiden sejak 20 Oktober 2014 Sebelum itu, Jokowi sudah memimpin kota Solo sebagai wali kota sejak 2005 hingga 2012 Dan gubernur DKI pada 2012 sampai 2014 Presiden Jokowi Dodo memang kerap membagikan sepeda Kepada mereka yang bisa menjawab pertanyaan ketika melakukan pertemuan dengan masyarakat Meski demikian, tetap ada warganet yang nyinyir Dengan mengungkit isu bagi-bagi kursi komisatris BUMN di kabinet Jokowi Selamat ulang tahun Pak Jokowi Dodo Terima kasih untuk jasanya selama ini Semoga bisa diberi kesehatan Kesempatan untuk memimpin Indonesia lebih sejahtera Oh iya, Pak sekalian, gak buka lawangan komisaris Telkom Cuit Strawberry Sebelumnya, Menteri BUMN Erketohir mengangkat Abdisleng Menjadi komisaris PT Telkom Indonesia Melalui rapat umum pemegang saham tahunan RUPTS Yang dikelar pada Jumat 28 Mei yang lalu Selain Abdisleng, Erick pun mengangkat Bambang Brojonegoro Menjadi komisaris utama Telkom Menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Renal Kasali Hal ini lantas rame jadi perbincangan Publik kelantaran dianggap sebagai bagi-bagi kekuasaan kepada mereka Yang berjasa menaikkan pamur presiden Republik Indonesia tersebut Namun, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irvan Pulungan menyatakan Penunjukan Abdinegara, Nurdin alias Abdisleng Sebagai komisaris PT Telkom Indonesia TBK tak boleh disebelikan Lantaran merupakan sosok yang dibutuhkan oleh perusahaan partnera tersebut Ade juga menyayangkan Tuduhan sejumlah pihak yang menilai pengangkapan abde Lantaran sempat menjadi relawan Jokowi Dodo Maruf Amin pada pemilu 2019 yang lalu Diketahui juga sebelumnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI Ade Melakukan pengadaan 547 kendaraan dinas Sejumlah 309 diantaranya adalah mobil dinas Sementara 238 lainnya adalah motor Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan Ini adalah pengadaan terbesar sepanjang sejarah TNI Ade Saya yakin, ini pengadaan terbesar dalam sejarah kita Maksudnya, dalam satu kali pengadaan Ujar Andika saat acara penyerahan yang tersiar di kanal Youtube TNI Ade pada Sabtu 1 April 2021 yang lalu Ia menyebut, pengadaan ini termasuk dalam tahun anggaran 2020 Nantinya TNI Ade akan kembali melakukan pengadaan Kendaraan dinas lebih besar lagi pada tahun 2021 ini Ini baru tahun 2020 Pengadaan tahun 2021 lebih banyak dari 2020 Saya hanya titip, tahun ini mobilnya 309 unit Kemudian sisanya motor Sehingga total ada 547 Tahun depan lebih banyak lagi, kata Andika Ada beragam jenis mobil dalam pengadaan TNI Ade ini Di antaranya mobil Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Expander Mitsubishi Triton Hingga Toyota Land Cruiser Prado Mitsubishi Expander saat ini berada di kisaran Harga 230 juta hingga 270 juta Sementara Toyota Land Cruiser Prado Memiliki harga sekitar 2,1 miliar hingga 2,5 miliar Andika berpesan agar mobil ini tidak disalahgunakan Walaupun mobilnya polisi militer Yang diperuntukkan untuk satwa Jangan nanti dan pomdamnya Pakai ini lagi tambah Andika bercanda Pengadaan kendaraan dinas ini juga sudah diatur Agar menggunakan cat standar Ini warna terbaru untuk warna kendaraan angkatan darat Catnya pun belum ada di pasaran Jadi cat khusus fontnya monsterat Ukurannya sudah ditentukan Tidak boleh dibol Terang kapus palat Majen TNI Sigit Dan puse larnet Majen TNI Toto Iman mengaguh Berterima kasih telah mendapatkan mobil dinas seperti ini Mobil ini kalau kita lihat Kualitasnya bagus Kemudian CC nya juga tinggi Dan macu cocok untuk memandang lapangan Kata Toto Terima kasih telah menonton!